Rencananya pada 2014 pasukan tentara internasional akan meninggalkan Afganistan. Namun ini membuat penduduk lokal yang bekerja sebagai penerjemah bagi pasukan asing ketakutan bekal dibunuh Taliban. Tetapi pemerintah Inggris menawarkan 600 orang di antara mereka untuk memulai kehidupan baru di Inggris Raya. Gayor Waziri mencari tahu apakah mereka puas dengan tawaran tersebut. Sudah tiga tahun Muhammad Hasim Rahimi bekerja dengan pasukan Inggris di provinsi paling berbahaya di Afganistan. Dia bekerja sebagai penerjemah mereka, memastikan pasukan dapat berkomunikasi dengan penduduk setempat. Sebagai penerjemah, dia menerima gaji sebesar 20 juta rupiah per bulan, 10 kali lipat lebih besar dibandingkan upah rata-rata guru. Tapi ada harga mahal yang harus dia bayar. Dia khawatir situasi ini akan mencari. Dan memburuk bila pasukan asing meninggalkan Afganistan pada 2014. Setelah desakan dari berbagai kelompok, tak lama lagi Qasim bisa memulai hidup baru yang lebih aman di Inggris. Pemerintah Inggris mengatakan 600 penerjemah seperti Qasim yang telah bekerja di garis depan selama setahun atau lebih bakal mendapatkan pilihan berupa bantuan uang dan pelatihan keterampilan di Afganistan atau visa selama lima tahun di Inggris. Tapi Qasim menginginkan visa permanen di Inggris. Kata dia, jika visanya ditolak maka dia akan pergi ke negara lain. Sebab tinggal di Afganistan bukanlah pilihan. Namun menurut pemerintah Afganistan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sidi Sidiki, jurubicara kementerian dalam negeri Afganistan mengatakan kalau dia merasa aman. Dari Kabul Afganistan, laporan ini disusun Gayar Warisi untuk Asia Calling.